Intro Grebek disinfektan digelar di wilayah Jakarta Utara dalam memperingati hari ulang tahun Palang Merah Indonesia ke-75. Penyemprotan cairan disinfektan difokuskan pada pemukiman warga dan fasilitas umum. Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Segit Wujat Moko mengatakan, Grebek disinfektan merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Jakarta Utara dan PMI Kota Jakarta Utara dalam memperingati HUD PMI ke-75. Sejumlah petugas dikerahkan menyemprot cairan disinfektan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pagi ini, kami bersama PMI Kota Jakarta Utara melaksanakan grebek disinfektan sebagai rangkaian memperingati HUD PMI ke-75, kata Segit saat ditemui di kantor PMI Kota Jakarta Utara, Sabtu 19 September 2020. Dijelaskannya, grebek disinfektan ini juga bagian dari menjaga stamina, semangat, serta motivasi jajaran untuk terus mengedukasi dan menggerakkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS masyarakat. Hingga akhirnya PHBS tersebut dapat menjadi gerakan pembaharuan dalam kehidupan normal baru dalam melawan COVID-19. Mudah-mudahan semangat yang digelorakan ini menjadi motivasi untuk sebuah gerakan pembaharuan dalam kehidupan normal baru untuk bisa menang melawan COVID-19. Jelasnya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Terima kasih telah menonton!